Pemirsa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah memasang area traffic control system ATCS bantuan dari Kementerian Perhubungan. Selain dapat memantau arus lalu lintas, keberadaan ATCS tersebut juga dapat mengurai kepadatan lalu lintas. Sejumlah lampu pengatur lalu lintas di Kabupaten Gunung Kidul kini mulai menggunakan sistem area traffic control system ATCS. Hal ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat akhir pekan maupun memantau arus lalu lintas di Jalan Nasional. ATCS yang terpasang tersebut merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan pada akhir tahun 2021 lalu. Program tersebut dicetuskan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kementerian Perhubungan. Sementara ini sudah ada sekitar 4 titik lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan sistem ATCS. Keempat titik tersebut tersebar di Perempatan Gading, Pertigaan Arah Pelayan, dan Perempatan Budegan, Wonosari, Gunung Kidul. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Gunung Kidul, Alfian, mengatakan, lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan sistem ATCS dilengkapi kamera CCTV yang terhubung ke ruang kontrol Dinas Perhubungan Gunung Kidul. Ruang kontrol tersebut nantinya dapat merekayasa lalu lintas di sekitar lampu lalu lintas yang sudah memakai sistem ATCS. Dengan sistem tersebut, petugas juga secara mudah dapat melihat tingkat kepadatan lalu lintas. Menurut Alfian, selain berfungsi untuk mengurai kemacetan, sistem tersebut juga banyak membantu kepolisian. Apabila memerlukan data terkait rekaman lalu lintas, pihak kepolisian juga dapat mengambil data yang terekam di ruang kontrol tersebut. Untuk pefungsiannya, ruangan ini difungsikan untuk memonitoring arus lalu lintas, utamanya pada simpang bersinyal atau berapil di kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk saat ini, simpang yang terlayani ada tiga simpang, yang pertama simpang empat gading, simpang tiga gading. Alfian menambahkan, rencananya ada penambahan audio di sistem ATCS untuk memperingatkan pengendara yang terpantau di kamera CCTV melanggar lalu lintas. Di samping itu, ke depannya akan ada penambahan titik lampu pengatur lalu lintas, terutama yang berada di pusat kota Wonosari. Diharapkan dengan adanya ATCS tersebut, dapat menopang program kawasan strategis dan pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul Yogyakarta, Endro Ariwibowo Nusantara TV melaporkan.